Memang untuk nama BEM di Fakultas Kehutanan Untan itu memang mungkin bisa dibilang nama BEM yang paling panjang. Iya benar-benar. Kenapa membeli nama Gaharu sebagai kabinet? Jadi memang filosofinya kita ambil dari. Karena menjadi seorang pemimpin di tingkat badan eksekutif mahasiswa Fakultas Kehutanan Siripal Indonesia Pesni Untan, IPK juga nggak boleh turun karena ada syaratnya, ada standarnya. Kira-kira makna badan eksekutif mahasiswa Fakultas Kehutanan bagi seorang Wahyu Agung itu apa? Iya. Kalau ditanya makna mungkin... Boleh dong kasih pesan atau harapan bagi kepengurusan periode selanjutnya itu apa, Pak? Oke. Untuk siapapun nantinya yang akan terpilih menjadi program berikutnya. Yang harapannya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak datang, kami sambut. Salam rimba. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang menurut saya siapa sih yang nggak kenal gitu ya bintang tamunya. Nama dan wajahnya juga selalu ada gitu, selalu hadir dalam setiap kegiatan di Fakultas Kehutanan. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Bang Wahyu. Halo Bang Wahyu. Nah, teman-teman, Bang Wahyu ini merupakan ketua BEM di Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Boleh dong Bang, siapa dulu teman-teman kita yang nonton, mungkin perkenalkan nama lengkap, angkatan berapa dan berasal dari mana. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyu Agung, asal saya dari Bengkayang. Saya angkatan dari 2019 di Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Nah, teman-teman yang dari Bengkayang, boleh dong komen di bawah. Nah, mau nanya nih Bang, kesibukan air-air ini selain menjabat sebagai ketua BEM itu apa? Oke, memang saya sedikit bercerita terkait kesibukan, mungkin mulai dari kesibukan di organisasi sampai dengan kesibukan pribadi ya. Untuk akhir-akhir ini ya memang saat ini kebetulan kesibukan kami di dalam sebuah organisasi, khususnya di Badan Sekreti Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura Indonesia PSI Untan. Selain menjalankan program kerja yang tadinya sudah disusun di awal kepengurusan, kebetulan di akhir ini kami, SK kepengurusan kami akan selesai pada bulan Maret nanti. Makanya kesibukan di akhir-akhir ini adalah menyelesaikan LPJ, melakukan pertanggung jawaban dan juga menyelesaikan program kerja yang mungkin masih bisa dilaksanakan. Selain itu juga kesibukan pribadi saya, saat ini saya sedang disibukan dengan proses menyelesaikan masa studi saya itu sendiri. Wah, semoga dilancarkan sampai mendapat gelar ya Bang ya, amin. Nah Bang, mungkin ini menjadi pertanyaan bagi beberapa orang ya, apalagi saya juga ini menjadi pertanyaan juga bagi saya gitu. Sebelumnya kenapa ingin melanjutkan jenjang pendidikan itu di Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura? Tolong boleh diceritain gitu Bang? Mungkin kalau ditanya masalah mengapa mengambil keputusan gitu ya, untuk mengambil keputusan keputusan. Sebelumnya memang dari mungkin sejak kecil saya memang suka aktivitas kegiatan di alam terbuka. Sehingga dulu saya punya mindset, punya sudut pandang ketika berkuliah di kehutanan saya akan banyak beraktivitas, mungkin itu bekerja dan lain sebagainya di alam bebas. Sehingga memotivasi saya untuk mengambil jurusan kehutanan, sebenarnya berangkat dari hobi gitu, kesenangan. Sampailah akhirnya menjadi profesi. Ya, amin. Berarti notabene-nya emang suka alam gitu ya, yang akhirnya masuk ke Fakultas Kehutanan. Kira-kira ada dorongan dari seseorang gitu Bang? Atau emang yaudah hobi saya emang suka alam gitu? Kalau dorongan sebenarnya tidak ada. Jadi memang ini sebenarnya adalah keinginan pribadi itu. Karena atas kegemaran, saya bukan menyebut diri seorang pecinta alam, tapi saya gemar. Saya gemar beraktivitas di alam terbuka. Sehingga seperti yang disampaikan di awal, saya tuh berpikir ketika nantinya berkuliah di Fakultas Kehutanan, akan banyak kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal yang akan kami lakukan di alam terbuka. Sehingga itu memotivasi saya untuk memilih jurusan kehutanan. Kehutanan, oke. Nah fun fact nih teman-teman, setelah diinfokan bahwa bintang tamunya itu Bang Wahyu Agung, saya tuh sempat stalk sedikit ya sosial medianya. Ternyata beliau juga mempunyai banyak prestasi gitu teman-teman. Nah salah satunya itu kemarin saya lihat ya Bang ya, ada postingan bahwa Abang tuh menjadi salah satu delegasi Fakultas Kehutanan dalam kegiatan silva, lokal karya silva Indonesia di Mula Warman gitu Bang. Boleh dong ceritain sedikit kegiatannya seperti apa gitu. Oke, untuk kegiatan lokal karya silva Indonesia ya, itu sendiri sebenarnya sesuai dengan namanya lokal karya itu dimana sebenarnya kegiatan ini merupakan wadah. Wadah bagi seluruh mahasiswa kehutanan Indonesia untuk menyatukan gagasan. Waktu itu kami datang ke Universitas Mula Warman di Samarinda dengan di barengi dengan mahasiswa jurusan kehutanan seluruh Indonesia. Jadi salah satu delegasi dari Fakultas Kehutanan itu saya sendiri gitu dengan salah satu rekan saya lagi di Kepengurusan. Dan waktu itu tema yang kami angkat ya memang berdiskusi terkait konsep Ibu Kota Negara yang saat ini kita ketahui dalam tahap pembangunan juga. Pada waktu itu sebagai mahasiswa jurusan kehutanan, mahasiswa yang tergabung di dalam silva Indonesia memiliki gagasan untuk mencoba membedah dan juga berdiskusi untuk menyatukan gagasan dan pikiran terkait konsep Ibu Kota Nusantara itu sendiri. Oh berarti kegiatannya tuh emang dari mahasiswa Fakultas Kehutanan seluruh Indonesia gitu ya Bang? Ya, jadi kebetulan silva Indonesia itu merupakan ikatan mahasiswa kehutanan Indonesia. Sehingga pada kegiatan tersebut kita juga mengundang seluruh mahasiswa kehutanan Indonesia yang untuk hadir pada kegiatan tersebut. Sehingga hasil diskusi yang kami sampaikan, yang kami keluarkan, yang kami pikirkan pada waktu itu bersama rekan-rekan mahasiswa lainnya itu tujuannya itu untuk membahas terkait konsep dari Ibu Kota Negara itu itu sendiri. Oke, berarti kegiatannya itu setiap periode satu tahun atau berapa gitu Bang? Kegiatan ketika dilaksanakan. Untuk kegiatan nasional di sirva Indonesia itu dia setiap tahun ada. Setiap tahun ada. Tergantung, bergantinya ke pengurusan di sirva Indonesia pengurus pusat. Sirva Indonesia itu punya pengurus pusat. Jadi di pengurus pusat itu dipimpin oleh sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal. Jadi setiap tahunnya akan diadakan yang namanya RAKERNAS. RAKERNAS, rapat kerja nasional. Jadi untuk kegiatan-kegiatan di tingkat nasional itu dibahas di RAKERNAS. Jadi termasuklah lokal karya. Itu juga adalah bagian kegiatan yang dibahas di RAKERNAS. Sehingga disepakati oleh sirva mahasiswa Pakultas Kehutanan di Indonesia untuk menyenggarakan hal tersebut. Sifatnya pelelangan. Jadi kegiatan-kegiatan nasional itu bisa diadakan oleh kawan-kawan dari fakultas-fakultas lainnya. Jadi lelang. Lelang kita coba adu gagasan, adu wawasan, presentasi sesama mahasiswa gitu. Melelang kegiatan. Sehingga kawan-kawan dari Mula Warman waktu itu dipercayakan untuk menjadi tuan rumah menyelenggarakan kegiatan lokal karya. Keren. Berarti kegiatannya itu tidak selalu di Mula Warman gitu ya Bang ya. Bakal berganti tempat gitu. Oke oke. Itu merupakan insight baru juga bagi saya. Nah tadi ya Bang juga sempat nyinggung Silva Indonesia. Ini juga menjadi pertanyaan saya ya. Selama menjadi mahasiswa kehutanan gitu. Kenapa di nama BEM Fakultas Kehutanan itu di belakangnya ada title Silva Indonesia Pengurus Cabang Universitas Tanjung Pura gitu Pak. Panjang banget gitu. Ya jadi memang untuk nama BEM di Fakultas Kehutanan Untan itu memang mungkin bisa dibilang nama BEM yang paling panjang. Iya benar-benar. Kadang juga saya sendiri nyebutnya sering kelupaan. Belibet gitu ya. Iya sama saya. Karena memang nama BEM itu memang panjangnya. Jadi ini saya akan menceritakan sedikit secara singkat gitu. Berkait terbentuknya badan eksekutif mahasiswa Fakultas Kehutanan Silva Indonesia Pengurus Cabang Universitas Tanjung Pura. Sebelumnya kawan-kawan harus tahu dulu Silva Indonesia itu apa sebenarnya gitu. Kenapa sih kalau ada Silva Indonesia? Jadi Silva Indonesia itu merupakan sebuah organisasi Ikatan Mahasiswa Kehutanan Indonesia. Oke. Ya jadi Silva Indonesia itu tersendiri mulai terbentuk pertama kali waktu itu pada tanggal 30 Januari tahun 1959. Terus Fakultas Kehutanan Untan bergabungnya kapan? Fakultas Kehutanan Untan bergabung di Silva Indonesia waktu itu pada tanggal 27 September 1979. Oh cukup lama juga ya? 1979 waktu itu Fakultas Kehutanan belum menjadi Fakultas. Masih menjadi jurusan Kehutanan. Yang gabung pertanian. Oke. Sehingga pada waktu itu kita masih belum punya BEM di Fakultas Kehutanan. BEMnya masih BEM pertanian. Jadi Silva Indonesia ini masih himpunan. Tampak. Iya himpunan mahasiswa jurusan. Jadi waktu itu himpunan mahasiswa Silva. Makanya waktu itu kita belum terbentuk BEMnya. Fakultas Kehutanan Untan baru dipindahkan pada tahun 2000. Cukup lama ya? Iya. Sangat lama sekali jaraknya. Saat itulah barulah terbentuk BEM. Karena sudah menjadi Fakultas. Dan saat itu juga hima Silva-nya itu peminatnya masih banyak. Karena sebelumnya menjadi hima kan. Iya benar. Ketika nantinya dipentuk menjadi BEM. Ketakutannya kalau dipisah itu BEMnya akan sepi. Karena orang lebih kenal sama Silva-nya daripada BEMnya. Oke oke. Sehingga ada inisiasi untuk menggabungkan antara BEM Fakultas Kehutanan. Dengan kimpunan mahasiswa jurusan Silva Indonesia. Makanya saat ini nama BEM kita menjadi sedikit lebih panjang. Tepatnya Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kehutanan Silva Indonesia Pengurus Cabang Universitas Tanjung Pura. Oke. Itu saya ngucapinnya tetap belibet ya. Masih belibet gitu ya. Terima kasih udah. Walaupun tadi kata Bang Wahyu itu sedikit penjelasan menurut saya panjang banget ya. Apalagi peralihan dari hima menuju BEM gitu. Nah uniknya lagi nih teman-teman kabinet di BEM Fakultas Kehutanan tuh memiliki nama unik gitu. Contohnya kayak kabinet periode kemarin ya Bang itu kabinet Pasak Bumi. Nah kalau di kepengurusan Abang kabinetnya namanya apa? Kalau di kepengurusan saya pada tahun ini kebetulan nama kabinetnya Gaharu. Gaharu. Kayak saya tahunya Gaharu tuh wangi gitu Bang. Tapi boleh dong dijelasin ke teman-teman penjelasan lebih lengkap kenapa membeli nama Gaharu gitu sebagai kabinet? Jadi memang filosofinya kita ambil dari Gaharu itu. Kenapa kok ambilnya Gaharu gitu kan? Jadi memang pada awal pembentukan kabinet kita mempunyai suduk pandang bahwa Gaharu ini dia mengalami proses infeksi dari mikroba atau bakteri. Jadi memang prosesnya Gaharu ini disakitkan. Gaharu ini disakitkan terlebih dahulu, diinfeksi. Sehingga nantinya Gaharu ini baru bisa memiliki nilai jual yang tinggi. Ya harapannya kenapa kita menggunakan kabinet Gaharu, filosofinya itu tadi. Kita ingin badan eksekutif mahasiswa Fakultas Kehutanan Sirpa Indonesia PC Untan itu bisa, namanya bisa dikenal sama kelayak luas, bisa didengar, bisa punya prestasi. Prestasinya sewangi-wanginya Gaharu. Oke, walaupun kayak disakitin gitu ya Bang ya, tetap akan bernilai komersil gitu. Oke, keren banget. Oke, dari filosofi kabinet Gaharu sendiri, tadi cukup berkesan juga ya Bang. Dan saya yakin pasti ada beberapa program kerja yang menjadi prioritas utama di kabinet Gaharu itu sendiri. Boleh dong Bang dijelasin ke teman-teman? Oke, jadi memang untuk di badan eksekutif mahasiswa Fakultas Kehutanan Sirpa Indonesia PC Untan, POD 2023-2024, yang kebetulan saat ini saya menyambat sebagai Ketua BEM, kami punya satu program unggulan gitu. Sebenarnya memang ini merupakan visi dan misi kami yaitu kami ingin mengembangkan iklim riset mahasiswa di Fakultas Kehutanan Untan. Itu merupakan program utama ya, tujuan utama kami. Jadi salah satu mungkin pencapaian yang bisa saya berikan selama saya menjabat, salah satunya kemarin juga saya bersama rekan-rekan di BEM, membentuk sebuah tim untuk mengikuti sebuah kegiatan pelelangan small grand program. Oke, keren banget. Small grand program itu dilelang dan dibuka oleh program-program langka Indonesia. Jadi waktu itu small grand program ini diikuti oleh sekitar 183 organisasi ataupun individu dari seluruh Indonesia. Dan dari 183 ini hanya tiga small grand program, hanya tiga proposal yang diterima. Dan salah satunya waktu itu adalah Badan Sekutif Mahasiswa Fakultas Kehutanan Sirpa Indonesia PC Untan yang menangkan small grand program itu. Jadi menurut saya ini adalah sebuah pencapaian dari hasil kawan-kawan selama ini menepuni bidang riset yang memang menjadi target utama kami selama di kepengurusan tahun ini. Jadi inilah mungkin yang bisa memotivasi kawan-kawan di tingkat mahasiswa bahwa memang kami dari BEM ingin menunjukkan kalau memang tingkat ilmu riset mahasiswa di Fakultas Kehutanan Hutan itu sebenarnya bisa untuk diasah gitu, ditingkatkan lagi. Sehingga kita bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional. Harapannya kayak gitu. Oke, keren banget ya teman-teman cerita dari Bang Wahyu. Kita sekarang mungkin beralih ke pertanyaan personal lagi ya Bang. Tadi Abang bilang kalau masuk ke Fakultas Kehutanan karena memang hobi gitu. Nah akhirnya untuk berkecimpung dan masuk organisasi terutama BEM ya, itu karena apa Bang? Adakah cerita unik di dalamnya atau kayak pengen aja aja tak? Yang tepatnya memang waktu itu ya ini bercerita lagi mengenai pengalaman kenapa bisa bergabung di BEM gitu kan memutuskan untuk ikut di dalam sebuah organisasi. Jadi sebenarnya memang dari awal saya juga merupakan salah satu bisa dibilang mahasiswa yang afatis akan sebuah organisasi. Sebelumnya saya tidak pernah tahu apa itu BEM, terus tidak pernah tahu bagaimana menjalankan sebuah organisasi. Tetapi selama menjadi mahasiswa ketika mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan di Fakultas Kehutanan Luntan, terkhususnya kegiatan kemahasiswaan. Sehingga timbul ketertarikan saya dan rasa penasaran untuk bergabung di dalam sebuah organisasi. Jadi berawal dari situ sebenarnya iseng-iseng. Iseng-iseng mau nyoba, gabung organisasi, jalankan sebuah kepanitiaan, kegiatan. Sampai pada akhirnya di tahap di mana saya harus siap dan dibutuhkan menjadi ketua simpa pada saat waktu saya terpilih, saya memutuskan untuk menekuni. Dan juga memang serius di dalam bidang organisasi kemahasiswaan. Pada waktu itu sehingga saya memutuskan untuk bergabung di dalam badan sekutip mahasiswa Fakultas Kehutanan Luntan, sehingga sampai dengan saat ini saya dipercaya menjadi ketua badan sekutip mahasiswa itu sendiri. Oke. Nah ketika abang untuk kemudian dipilih, kamu sebagai penerus selanjutnya ya, sebagai ketua BEM itu memberikan tekanan gak bang? Kan biasanya banyak nih teman-teman yang diberikan tekanan, apalagi ketua BEM ya. Ketua BEM itu tanggung jawabnya menurut saya itu cukup besar ya bang. Mungkin beberapa dari teman-teman lainnya itu akan memilih mundur gitu dari organisasi BEM-nya, daripada menanggung tanggung jawab yang cukup tinggi. Kalau menurut abang gimana ketika di posisi itu gitu? Oke. Jadi, sebenarnya untuk pemilihan badan sekutip mahasiswa ya, khususnya ketua badan sekutip mahasiswa Fakultas Kehutanan Luntan Luntan, Fakultas Kehutanan itu sebenarnya sistem pemilihannya itu kita melakukan sebuah pemirama. Pemirama ya, jadi pemilihannya itu menggunakan aliran demokrasi ya itu. Jadi memang kawan-kawan waktu itu mengajukan diri untuk menjadi ketua BEM, termasuklah salah satunya saya. Jadi waktu itu kami memang berkompetisi, jadi pemilihan ketua BEM itu tidak langsung ditunjuk. Oke, berarti saya salah ya. Saya meneruskan, kamu yang akan meneruskan kode organisasi berikutnya itu enggak seperti itu. Oke. Jadi memang kalau misalnya pemilihan ketua BEM itu, pemilihannya memang benar ditersanakan dan dipilih oleh kawan-kawan mahasiswa aktif di Fakultas Kehutanan Luntan. Dan selama saya terpilih, pasti ada sebuah tekanannya. Pasti ada sebuah tekanan dalam menjalankan sebuah organisasi. Karena memang sosok seorang pemimpin itu memang dia diterakhirkan, menciptakan untuk menderita. Oh curhat terinya. Untuk menderita, jadi pemimpin itu adalah menderita. Seperti itu. Jadi memang kalau misalkan ditanyakan mengenai dinamika dan juga mungkin selama menjabat, ada enggak sih bang tekanan-tekanan-tekanan? Itu pasti ada gitu. Itu pasti ada. Itulah yang namanya dinamika di dalam sebuah organisasi. Namun, selama saya sudah memutuskan untuk bergabung dan mengambil sebuah keputusan, saya akan menyelesaikan hal tersebut. Makanya harapan saya kepada kawan-kawan yang lainnya, teman-teman mahasiswa ketika bergabung dengan organisasi, bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diputuskan dan ditentukan. Apa yang sudah dipilih. Seperti itu. Oke. Karena mengambil dengan berani, mengakhiri juga harus dengan baik gitu ya abang. Seperti itu. Tadi abang sempat singgung kalau ada dinamika nih ketika menjadi ketua BEM. Boleh dong ceritain salah satu cerita menarik deh atau kejadian lucu gitu selama abang menjadi ketua BEM? Kalau dinamika mungkin selama menjabat ya memang banyak tantangan. Salah satunya di Badan Sekutif Mahasiswa Fakultas Kehutanan Sifat Indonesia Pesi Huntan ini, yang membuat organisasi ini unik, kita juga memiliki Arboritum Sifat Huntan. Kebetulan Arboritum Sifat Huntan ini dikelola oleh mahasiswa kehutanan. Dia berada di bawah naungan Badan Sekutif Mahasiswa Fakultas Kehutanan Sifat Indonesia Pesi Huntan. Dan pada saat sekarang ini, dia memiliki divisi sendiri. Namanya divisi Arboritum. Nah jadi memang biasanya yang menjadi sedikit tantangan ya dalam menjalankan roda organisasi di BEM Pak Pesekutanan Huntan, itu memang bagaimana ya kawan-kawan mahasiswa harus berpikir untuk mengelola sebuah kawasan Arboritum dan mengembangkannya, meningkatkan nilai jualnya untuk diperkenalkan kepada kelayak luas. Hal-hal kayak gini menjadi sebuah tantangan sendiri karena memang kita harus berpikir bagaimana untuk membuat sebuah garasan inovasi baru untuk mengembangkan sebuah kawasan Arboritum agar bisa dikenal oleh kelayak luas dan bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Jadi memang harus memikirkan sebuah program kerja yang benar-benar relevant dengan era sekarang. Itu sih tantangannya. Nah fun fact nih teman-teman, kita sekarang lagi syuting di Arboritum. Ya asri banget ya abang enak banget gitu buat ngobrol-ngobrol. Jangan lupa mampir ke Arboritum. Nah tadi juga abang sebutkan bahwa kesibukan akhir-akhir ini itu sedang menyusun penelitian ya, outline ya. Ya seperti itu. Dan juga ingin melakukan beberapa projek sebelum ganti ke pengurusan gitu ya. Nah cara manage waktu itu gimana abang? Karena saya yakin banget, apalagi ngejar untuk melaksanakan suatu projek itu kan waktunya susah banget ya buat dibagi. Apalagi ngejar buat penelitian juga gitu. Kembali lagi ya memang ketika berhubung di dalam sebuah organisasi ya memang yang diajarkan di dalam sebuah organisasi itu biasanya adalah bagaimana kita bisa memanajemen waktu. Salah satunya ada beberapa ilmu yang saya dapatkan sama saya berada di dalam sebuah organisasi. Bagaimana cara saya bisa mengoptimalkan dan memanajemen waktu yang saya punya. Jadi kalau saya nih bercerita ya dari sudut pandang dan juga pengalaman saya punya cara. Gimana sih caranya nyelesain pekerjaan dan masalah-masalah yang ada gitu. Misalnya ada 10 pekerjaan atau 10 masalah yang ada yang harus saya kerjakan. Biasanya saya menggunakan skala prioritas. Skala prioritas. Jadi ada yang namanya skala prioritas. Jadi yang menjadi prioritas utama itulah yang akan saya kerjakan terlebih dahulu. Contohnya, ada hal yang mendesak dan ada hal yang tidak mendesak. Ada hal yang penting dan ada hal yang tidak penting. Penting tapi tidak mendesak, itu bisa nanti dulu. Tidak penting tapi sangat mendesak dan harus sekarang. Berarti harus dikerjakan terlebih dahulu. Ya seperti itulah cara saya memanajemen organisasi dan juga memanajemen waktu selama saya menyelesaikan program kerja hari ke pengurusan. Dan juga menyelesaikan program studi saya menjadi seorang mahasiswa. Seperti itu. Oke, itu merupakan insight baru ya bagi saya teman-teman. Saya jujur nih bang, walaupun saya kuliah pulang-kuliah pulang itu kadang susah banget gitu untuk manajemen waktu. Karena selain dapat tugas dari teori kan kita juga ada praktikum ya bang. Nah kadang laporan praktikum itu yang bikin gimana buat manajemen waktunya gitu bang. Nah buat teman-teman yang susah untuk memanajemen waktunya itu bang. Mungkin bisa kasih sepatah dua patah kata gitu. Ternyata masuk organisasi itu tidak membuang waktu kalian gitu. Mungkin kasih tau ke teman-teman bang yang takut banget gitu masuk organisasi. Oke, mungkin ini sebenarnya relatif di terkantung sudut pandang ya. Jadi saya hanya berbagi sedikit pengalaman ya selama menjalankan sebuah organisasi. Kalau ada memang mungkin sebuah narasi gitu. Narasi yang selama ini menjadi ketakutan kawan-kawan dalam memilih keputusan untuk bergabung dalam organisasi. Biasanya kawan-kawan akan takut untuk tidak bisa membagi waktu selama bergabung dalam organisasi. Terus bisa mengganggu perkuliahan dan lain sebagainya. Sebenarnya hal ini tergantung bagaimana kawan-kawan bisa memanajemen waktu kawan-kawan. Jadi bergabung dalam organisasi itu sebenarnya tidak merusak perkuliahan. Karena sebenarnya kedua hal ini bisa dilakukan secara beriringan. Kita juga aktif di organisasi, kita juga menyelesaikan program studi. Karena menjadi seorang pemimpin di tingkat badan sekutif mahasiswa, fakultas-kultas nasibah Indonesia-Pesintan, IPK juga tidak boleh turun karena ada syaratnya, ada standarnya. Otomatis kalau misalkan masuk di organisasi, terus kuliahnya hancur harusnya tidak bisa menjabat, tidak bisa menjadi ketua BEM. Jadi ini, mungkin saya hanya berbagi pengalaman gitu. Jadi kawan-kawan bisa mencontoh hal tersebut. Sehingga kita tidak punya mindset bahwa ketika bergabung di organisasi, itu bisa merusak perkuliahan. Harusnya hal ini bisa beriringan. Kita juga belajar hal teoritis dan juga belajar dengan hal-hal teknis. Sama berada di organisasi dan di bangku perkuliahan. Nah saat ini kan ada program namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kanbang. Dimana kita tuh dipercepat gitu perkuliahannya, kayak program akselerasi 50% belajar di kampus dan 50% itu belajar di luar. Nah untuk kepengurusan selanjutnya nih Bang, pasti ada tantangan kan Bang mengenai program MBKM ini. Karena mungkin tidak banyak mahasiswa yang memang aktif di kampus, hanya di kampus saja gitu. Mereka mengikuti program ini gitu. Tantangan untuk kepengurusan selanjutnya itu bagaimana kalau menurut Abang? Sebenarnya hal ini udah dialami ya di tahun kepengurusan saya pada tahun ini. Memang ini juga merupakan sebuah tantangan bagi kami. Bagaimana kami harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Saya melihat ini adalah sebuah perkembangan zaman dimana kita memang dituntut untuk menyelesaikan masa studi lebih cepat. Sehingga jika memang kita selaraskan dengan organisasi, tentunya hal ini akan sedikit mungkin menghambat. Menghambat sebuah organisasi ketika harus mencari pada yang akan menurutkan roda organisasi dan lainnya. Terus kawan-kawan di tingkat kemahasiswaan, efek mungkin ini salah satu dampak yang kami rasakan dimana kawan-kawan mahasiswa untuk mengikuti sebuah organisasi itu sudah mulai bergurung. Ini menjadi sebuah tantangan bagaimana nanti kawan-kawan di kepengurusan berikutnya bisa mengemas sebuah organisasi ini agar nilai jualnya lebih lagi. Mereka harus bisa menyesuaikan sebuah organisasi dengan perkembangan zaman dan juga bisa menyesuaikan dengan program-program yang dicanakan oleh pemerintah. Karena setiap perganti pemimpin akan berganti lagi kebijakannya. Benar, benar. Perganti kebijakannya kawan-kawan juga harus bisa menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dengan program-program baru yang mungkin nanti akan terus keluar. Jadi kawan-kawan di kepengurusan, di organisasi juga harus memikirkan roda tersebut. Ini sebuah tantangan terbesar. Jadi bagaimana kawan-kawan nantinya harus mengkorelasikan antara kepentingan sebuah organisasi dan juga dikorelasikan, diselaraskan dengan sistem mereka belajar kampus mereka. MBKM ya? Iya, MBKM. Benar. Karena saya juga ikut ya, Bang. Nah, setelah Abang berbagi banyak banget cerita kisah menarik dan unik juga, kira-kira makna badan eksekutif mahasiswa Fakultas Kutanan bagi seorang Wahyu Agung itu apa? Ya, kalau ditanya makna mungkin nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Jadi kalau berbicara mengenai badan eksekutif mahasiswa, Fakultas Kutanan, Sintai Indonesia Pesuntan, bagi saya ini sudah merupakan sebuah peluang yang banyak besar. Jadi selama saya berkuliah, saya berkomitmen bahwa saya ingin membagikan sedikit waktu, menuangkan sedikit waktu, berbagi kepada rekan-rekan dan juga mahasiswa di Fakultas Kutanan Untan. Jadi memang mungkin pilihan dari diri sendiri memang bagi saya untuk berada di kepengurusan badan eksekutif mahasiswa Fakultas Kutanan Sintai Indonesia Pesuntan itu merupakan sebuah keputusan yang saya ambil memang dari diri saya sendiri gitu. Karena memang tadi bagi saya ini adalah sebuah rumah, sebuah keluarga, di mana saya dilahirkan, dididik, dan dibina gitu sebenarnya. Jadi banyak pengalaman yang sudah dialami selama menjalankan sebuah organisasi, sehingga saat ini kalau mau ditanya, maknanya itu, itu tuh nggak bisa lagi di cerita kami. Sangat besar maknanya bagi saya sendiri. Tidak bisa berkata-kata gitu ya. Oke. Karena Abang juga mau berpindah ke pengurusan ya untuk periode 2023-2024 itu akan segera berakhir ya, Bang. Boleh dong kasih pesan atau harapan bagi ke pengurusan periode selanjutnya itu apa, Bang? Oke, mungkin mungkin ini adalah pesan dari ke pengurusan pada tahun ini, periode 2023-2024 itu ya, dari saya sendiri. Untuk siapapun nantinya yang akan terpilih menjadi program berikutnya, ya harapannya kawan-kawan lah yang nantinya akan meneruskan roda organisasi ini. Sehingga kami menaruh harapan besar. Hanya ada dua kata, yaitu evaluasi dan evolusi. Jadi, evaluasi dari ke pengurusan sebelumnya, selama kawan-kawan mengikuti sebuah kegiatan atau melihat bagaimana badan sekutip masjidwa, fakultas perdana, silpa Indonesia-pasilitan di periode yang sebelumnya berjalan, kawan-kawan harus mengevaluasi hal-hal yang mungkin dianggap belum sempurna. sehingga nanti kawan-kawan bisa membuat sebuah evolusi baru gitu. Jadi, memang harapannya ya kawan-kawan yang nanti akan terpilih menjadi ketua BM berikutnya, mereka lah nantinya akan bisa melanjutkan organisasi ini yang bisa membawa nama sirpa Indonesia PSU Untan ya, mungkin ke kacah internasional itu. Oke, amin. Mungkin itu pesannya. Oke, selain berevolusi atau memperbaiki diri, diharapkan dapat berkembang juga ya, Bang. Oke, seperti itu. Saya mengucapkan, karena udah di penghujung ya, Bang ya, saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah hadir menjadi bintang tamu di podcast Fakultas Kehutanan kali ini. Nah, teman-teman, berakhir sudah ngobrol-ngobrol santai kita bersama Ketua BM Fakultas Kehutanan Silva Indonesia, Pengurus Cabang Universitas Tanjung Pura. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa tunggu dan saksikan podcast-podcast selanjutnya. Saya Nurul Hamsah, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daaah!